Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan lebih sekalian untuk menguatkan apa namanya Sendi-sendi sama tulang kita ini Berjemur Berjemur Apalagi berjemurnya kalau anda dirumah ada halaman ya Yang sebelumnya sebelum berjemur itu Anda olesin badan anda dengan minyak zaitun Bukan sunscreen Ini kulit ini semakin banyak paparan mataharinya Dia akan semakin coklat Itu anunya apa namanya itu Melanin apa-apalah namanya itu Yang semakin kuat kalau ketemu matahari Jadi kalau saya pribadi ya Agak kurang sepakat dengan sunscreen Nanti diomongannya sama dokter kulit Nanti kan macam-macam keomongannya Kan bolong matahari Jadi kadang-kadang mikirnya kalau begitu ya paling banyak kena kanker kulit ya petani Kadang-kadang di sawah nyanggul gak pakai baju Tapi gak kena kanker tuh mereka Biasa aja Ya coba lagi dilihat tuh isinya apa Sunscreen Begitu daripada anda pakai begitu Mendingan anda pakai yang alami Anda olesin visio Anda olesin minyak zaitun Habis itu matahari masuk Manasin itu masuknya ke kulit Jadi kulitnya jadi kencang Karena vitamin E-nya Antioxidannya Itu jauh lebih bagus Dan nguatin tulang juga Karena minyak zaitun itu salah satu minyak Yang sangat powerful Sangat baik dalam menguatkan tulang Gitu Minum minyak zaitunnya Tapi bukan minyak zaitun yang dipakai buat kurut Minyak zaitun beneran Ya yang namanya Extra virgin olive oil Ya Rasanya kayak apa Pedas Nah itu Nabi SAW-SAW paling suka Melumuri badan beliau dengan minyak zaitun Nanti kalau pagi-pagi masih ada waktu Misalkan matahari masih ada tuh Lumurnya gitu Atau sore juga gak apa-apa Ya 15 menit 20 menit Sambil berjemur ya Kalau tempat-tempat yang ada Lepas jilbab dengan kondisi aura terjaga di rumah Lebih bagus Ya rambutnya dikasih zaitun Semua gini dibasahin Iya Nabi ngerjain itu soalnya Ya zaitunnya tuh Salah satu minyak yang paling bagus untuk Rambut karena dia Melembabkan Jadi kalau orang pakai Sabun kemudian kering Atau pelembabnya minyak zaitun Ya itu Jadi Tadi sholat ya Benerin sholatnya Kemudian ada matahari Ya Dan sebenarnya Ada banyak Ya Ada banyak Bahan-bahan Yang Allah ciptakan itu Yang Pada akhirnya Itu menguatkan Apa namanya Menguatkan otot dan tulang kita Apa saja Ya Paling Paling mudah ya Saya akan sebutkan beberapa disini Jadi ada satu bahan Dalam tulang kita itu Ya Namanya itu glisin Nah glisin Nah glisin ini Bapak-bapak sekalian Banyak ada Di berbagai Kacang-kacangan Salah satunya Kemudian Ada juga di spirulina Spirulina tau ya Yang ada iju-iju ganggang laut Itu juga ada Tapi dia harus termasuk di Anu Di Putihnya telur Ya putihnya telur Berarti yang kuningnya gak usahin makan Makan aja gak apa-apa Telur apa Telur ayam kampung Telur ayam kampung Atau telur bebek Kenapa telur ayam kampung Sama telur bebek Karena itu Si kampung dan si bebek ini Dia hanya Bertelur Kalau Dibuahin saja Saya belum ketemu Peternakan ayam kampung Peternakan telur ayam kampung Saya belum pernah ketemu Gak bisa juga dibuat sama dia Kalau peternakan telur ayam Broiler kan banyak Tapi peternakan telur ayam kampung Gak bisa Dibuat Nah itu Dia Apa namanya Produksi sesuai dengan Waktunya Ya Waktu dalam artian Ya Kalau dibuahin ya dia keluar Kalau gak dibuahin gak keluar Kan gitu Telur Nah Lalu bagaimana caranya lagi Bapak Ibu sekalian kita Meningkatkan itu ya Tadi mungkin Di luar tadi mungkin Tadi saya cerita jongkok tadi itu Ya Sebenarnya Yang paling bagus ya Kalau Ibu-ibu sekalian Mohon maaf Yang sudah Ada geluhan-geluhan Di situ Tapi Salah saya Tanya Atau konsultatikan Ke ahlinya Ya Itu yang paling Saya sangat sarankan tuh Adalah latihan beban Latihan beban Jadi Misalnya Misalnya Tangannya sudah mulai Karena usia 40 tahun Jadi Usia 40 tahun ke atas itu Sudah mulai terjadi Namanya Sarkopenia Penyusutan otot Penyusutan otot Penyusutan otot ini Mengecil ototnya itu Itu bisa dicegah Dengan cara Dia latihan Beban Jadi anda bayangkan Mohon maaf Badannya gede Ya Numpuk semua lemak Di bokong maaf Atau di perut Gitu ya Kaki dan tulangnya Tetap Tulang kakinya tetap Otot tulang kakinya Juga tetap Bebannya luar biasa itu Kebayang ya Jadi dia menahan Beban di atas itu Dengan kondisi Si kaki ini Dengan tulang Dan Ototnya itu yang Ototnya terutama Yang tidak Kuat Dan tidak bertambah Maka Pasti akan terjadi Tumpuan-tumpuan Di tempat-tempat Yang Biasa Ditumpu Yaitu di gengkul Biasanya Ya Nanti saya ajarin caranya Supaya bagaimana caranya Supaya jangan Kemarin saya ketemu dengan ada Ya Saudara lah ya Dia umur mungkin sekitar Berapa ya Ada hampir 50-an itu orang Tapi sekarang Setiap bulan Sudah suntik Di Itu Di gengkulnya itu Supaya gak sakit Gak apa gitu Saya bilang Dia gak tanya ke saya juga Jadi saya berdiam-diamin aja Saya bilang sayang banget gitu Padahal sebenarnya Banyak Banget cara Untuk Mem Apa itu namanya Mem Mencegah itu Atau membuat Kalau orang bilang kan Pelumas sendi kan Pelumas sendinya itu Berkurang Biasanya Kalau udah parah banget Kalau udah parah banget Apa yang terjadi Operasi Operasi Dan kalau sudah operasi Ya Semua yang sudah sintetik itu Tidak mungkin sama kayak asli lah Makanya jaga baik-baik Dengkul ini Pesan saya Ya Ibu-ibu sekalian Apalagi yang sudah mulai masuk Ke masa menopos Anda itu Kuat Nah Karena jantungnya kuat Ototnya kuat Tulangnya kuat Gara-gara estrogen Estrogen itu apa? Hormon wanita Seiring dengan umur Si wanita ini Hormonnya akan berkurang Oke Apalagi makanan yang dikonsumsi Misal nih Makanan yang sangat tinggi gula Ya Misal nih Roti putih Gula putih Ya Itu akan cepat sekali Menguras Kalsium di tulang Jadi hati-hati Ya Bagi yang Penggemar Penggemar Terigu olahan Ya Itu akan cepat banget Mengurangi densitas Atau masa otot Ya Pertanyaannya kan Terus bagaimana Saya Bisa Tetap Baik Dengan kondisi Estrogen Yang berlimpah Gitu kan Pertanyaannya gitu kan Jawabannya simpel Estrogen itu hormon Kasih sayang Maka Tumbuhkan terus Ya Sifat Kasih sayang itu Dalam diri kita Bahasa itu Kalau jadi perempuan Jadilah perempuan beneran Yang penuh dengan kasih sayang Nah gitu Seperti itu ya Nah itu yang secara Emosional Kalau secara itunya Gimana Yang bisa memberikan support Buat estrogen itu Banyak banget Minyak zaitun bisa Semua minyak-minyakan bisa Minimal anda ingat Duanya aja Yang satu Minyak zaitun Yang kedua VCO Minum itu tiap hari Ya Zaitunnya satu Misalkan Satu sendok makan VCO Satu sendok makan Itu ya Insya Allah minimal Kejagalah tuh Tulangnya Ya Kemudian apa lagi Yang kita bisa lakukan Untuk menjaga itu Beberapa jenis Biji-bijian yang mengandung Vito estrogen Contohnya apa Kacang kedelai Kacang kedelai itu Bagus tuh Kacang hijau Itu juga bagus Atau barley Biji barley Nanti di browsing aja lah Barley Kalau orang Malaysia Yang biasa pergi ke kedai Atau nasi kandar Di Malaysia Dia akan tau tuh Barley suam Barley suam itu Mirip-mirip kedelai dia Cuma bukan kedelai Ya Putih dia Kacang barley Itu bagus Ya Juga untuk Vito estrogen Tapi Saya tuh sebenernya suka Jadi kalau laki-laki Gak boleh dong Makan kedelai Atau kacang hijau Boleh Cuma Mendingan lebih banyak Yang makan itu Perempuan Ya Cuma Kalau beli kacang hijau Saya tuh Gak tega makannya Gulanya banyak banget Berlimpah Kalau dia bikin Bubur kacang hijau tuh Jadi kalau saya makan Kalau pagi sepedaan Apa gitu Mampir ke Abang Bubur itu tuh Kalau beli Bubur kacang hijau nya Saya saring dulu Saya taruh di pangkok gitu kan Saya tunggu lama Turun airnya Itu pun masih manisnya Minta ampun Ya Atau ya paling gak Ya makan Telur Ya Jadi ini resep nih Saya kasih resepnya Jadi tiap hari itu anda makan VCO Ya satu sendok Dua sendok lah ya Minyak zaitun Ya Terus Gamat Gamat tau Kalau bisa dapat gamat Yang fresh Lebih bagus Ya Gamat itu gak usah Gak usah dimasak Sebenarnya Soalnya kita Indonesia ini kan Hobi banget digoreng Kalau anda yang pergi ke daerah-daerah Tuban Daerah Timur itu kan Ada teripang Kerupuk teripang kan Kita tuh semua digoreng aja Hobinya digoreng Ya Hobi ungu Yang juga salah satu sumber Buat Menguatkan estrogen Ya Yang dipakai oleh orang-orang di Jepang Sehingga mereka Beberapa daerah Okinawa salah satunya itu Itu punya Apa ya Usia harapan hidup Sampai 90 Sampai 100 tahun Itu mereka rutin banget Makan ubi ungu Ubi ungu Kalau kita kan gak makan Digoreng Dibikin keripik Akhirnya Rutin dia makan Dengar kajian Zaidul Akbar Wah kata dokter Zaidul Makan ubi ungu Pegila Dia beli kripek Kripek Ubi ungu Lalu Lalu Tiba-tiba cek Beran badan kok jadi naik Apa ceritanya Saya jelasin ceritanya Ini kentang Ukuran seginilah ya Kentang Oke Kentang ini saya kukus Atau saya rebus lah Kurang lebih ukuran segini nih Ini mungkin sekitar 90 kalori aja Segini nih Dikukus atau direbus Dan dimakan sama kulitnya Jadi kentang itu Jangan dibuang kulitnya Dimakan sama kulitnya Kubi celembu juga Pisang itu Kalau anda mau buka datanya Coba aja liat Ingredient Of Banana Peel Nanti ketemu tuh Banyak bukan antioksidan Dalam kulit pisang Cuman kita Gak lazim aja Nah Kentang tadi tuh Setelah Dikukus Nah kita bikin namanya French fries Kentang goreng Tadi berapa kalori? Milam polo Di french frieskan Jadi 200 dia Jadi 200 Kita harus bikin Produk yang lain Gak gede nya Dibikin Kripik Kentang Digoreng Pakai minyak Sawin Jadi berapa? 300 Kalorinya Kerupuk kulit Kerupuk keriting itu Yang sampai sekarang masih keriting Belum diluruskan 6 6 kerupuk kulit itu Ada orang makan Gede Itu subhanallah ya Sekitar 160 kalori 6 Kalau dia makan Ada sih orang yang gila kerupuk gitu ya Kata guru saya Kalau mertuamu itu tipenya introvert Maka Kasih dia oleh-oleh Kering-keringan Karena orang introvert Suka kering-keringan Kerupuk Kripik Kalau kata beliau Kalau orang extrovert Sukanya Basah-basahan Atau bolu-boluan Kata beliau gitu Saya percaya saja Jadi makanya Emang ada orang yang Gak suka kerupuk Sukanya bolu Ada orang sukanya bolu Sukanya bolu Suka kerupuk Semua itu Juga tidak lepas dari Kepribadiannya dia Kata beliau Baik Tadi Anu ya Teripang tadi itu ya Gaman Jadi gaman itu sebenarnya Kalau ketemu nanti Yang fresh Itu anda kupas saja kulitnya Anda potong-potong dadu Kasih garam Juluk nipis Kasih cabai dikit Kasih bumbu Udah bisa dia makan tuh Itu sumber polagen Yang sangat tinggi Terima kasih Terima kasih Terima kasih